Shigatsu Wagimino Uso, atau lebih dikenal dengan Your Lie in April Menisahkan Arima Kousei dikenal sebagai seorang pengguna jenius Karena kailannya memainkan piano Namun suatu ketika terjadi sebuah esiden yang menimpa ibunya Dan menyebabkan Kousei trauma Bahkan tak bisa mendengar suara piano Dia pun bertemu dengan Miyazuno Kaori Seorang pemain biola andal di sekolah Kousei masih berusaha bangkit kembali dari traumanya terhadap musik Akan tetapi berkat sedikit kebohongan Kousei dan Kaori mulai memiliki hubungan yang semakin dekat Hari-hari Kousei pun mulai berwarna kembali Sampai-sampai kalian akan nangis menontonnya Tora Dora Anime ini berfokus pada dua karakter utama Berama Aishaka Taiga dan Takatsu Ryuji Mereka berdua memiliki kebebedaan yang berbeda Ryuji dianggap sebagai siswa berandalan Sementara Taiga terlihat seperti gadis imut yang rapuh Padahal Ryuji adalah siswa yang baik hati Sedangkan Taiga seorang gadis yang ceria dan kuat Suatu ketika Ryuji mengetahui kalau Taiga menyukai Yusaki Kitamura Seorang populer yang kebetulan adalah teman Ryuji Sedangkan Ryuji menyukai Minori Kuseida Tuan baik dari Taiga Kemudian mereka pun bergerak bersama agar bisa dekat dengan kibitannya masing-masing Kalianat Kitannya mengikuti kisah seorang penguda bernama Tomoya dan lima orang gadis Tomoya yang merupakan seorang anak berandal Menganggap hidupnya terasa mengusankan Hingga suatu ketika Tomoya bertemu dengan Nagisa Yang semakin hari selalu menarik perhatiannya Bersama dengan empat gadis lainnya Tomoya mulai terhayut ke dalam masalah gadis-gadis itu Dia juga jadi mengetahui lebih banyak tentang mereka Dan mulai menyadari bahwa hidup tak mengusankan seperti yang dipikirkannya Sisun Butan Yaru Kubertas dianggap sebagai suami tos dan hanya menyerang para remaja Gejalanya tampak supranatural Sehingga hampir tak ada yang menalinya sebagai sebuah kejadian nyata Namun seorang siswa SMA bernama Sakuta Aslakawa Mengataui gejala tersebut berkat pengalaman pribadinya Sakurajima Mei seorang suami SMA tahun ketiga yang populer di masa mudanya Dia dikenal sebagai artis jilik tapi berhenti dari profesinya Karena alasan yang tak diberataukan kepada publik Tersebut Mei terkenal di sekolah Tapi tak ada yang berani berinteraksi dengan dirinya Sampai suatu ketika Sakuta melihat Mei bergelaran di perustakaan Dengan memakai kostum gadis kelinci Tapi tetap saja tak seorang pun yang memperhatikannya Sakuta menyadari suatu hal Kalau Mei merupakan gadis yang sedang terkena gejala pubertas Sakuta ingin mencoba membantunya Tapi hal tersebut membuatnya terbawa pada banyak gadis yang mengalami hal serupa Ore Gairu Anime Romance School yang satu ini sebenarnya berjudul Yahari Orno Sison Lokomwa Majedegairu Tapi karena terlalu panjang jadi lebih tinggal dengan judul Ore Gairu Kalau kamu menyukai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sosial Dan masalah psikologis Kamu akan menyukai anime Romance School yang ini Berkisah tentang hajiman yang terasing dari pergaulan Dia punya pandangan hidup negatif tetapi logis dan realistis Berbeda dengan teman sebayanya Lepas dia mengutuskan untuk menjadi seorang penyendiri Dan akhirnya dia dipaksa gurunya bergabung dengan klub pelawan Sanalah dia bertemu dengan Yogyno Iswi tercantik dan terpandai Junibyu Demokoi Gashitai Sonoswa menangah pertama Yuta Togashi Perang mengalami masa-masa menjadi seorang Junibyu Remaja yang mengalami delusi Kini Yuta ingin mengumpul masa lalunya yang memalukan Dan memulai hidup barunya di sekolah SMA Tapi teman sekelasnya Rika Takanashi Dan seorang Junibyu baru Saat gadis muda eksentrik ini menerbak kehidupan Yuta Mimpinya untuk hidup normal pun hancur Namun Rika menemukan jejak Junibyu pada diri Yuta Dan memaksanya untuk membuat kontrak dengannya Kira-kira bagaimana kanasib mimpi hidup normal Yuta? Hori Miya Hori Kyoko dan Miyamura Izumi merupakan dua siswa SMA yang memiliki sifat bertolak belakang Hori dikenal sebagai seorang siswi sempurna dengan parasnya yang cantik dan juga otaknya yang terdas Sementara Miyamura dikenal tampak murung dan dijauhi oleh teman-teman sebahasnya Suatu ketika Hori dan Miyamura bertemu di luar sekolah Dan melihat sisi lain dari keberbedaan masing-masing Miyamura mulai banyak menghabiskan waktu bersama di rumah Hori Meski memiliki sesuatu yang berbeda Tapi mereka bisa dekat dalam waktu yang cukup singkat Terima kasih telah menonton!